Liburan bersama anak bukanlah hal yang mudah, butuh persiapan khusus karena mood anak bisa berubah kapan saja. Melansir lonen liplanil dan juga kompas, jika tak ingin jauh-jauh ke luar negeri, perjalanan dalam kota atau ke kota sekitar juga bisa menyenangkan. Lalu, apa saja ya tipsnya? Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah atur pakaian terlebih dahulu. Ketika liburan, pakaian menjadi hal yang paling penting untuk disiapkan. Bawalah pakaian secukupnya yang dibutuhkan. Jika tidak ingin repot mencuci pakaian, bawalah pakaian lebih. Gunakan tas-tas dan beri label keterangan untuk memisahkan pakaian moms dan anak-anak agar lebih mudah untuk diambil. Misalnya, tas untuk pakaian dalam, sepatu, pakaian moms, pakaian anak, dan letakkan semua atasan dalam satu tempat. Pakaian dalam di tempat yang lain, bawahan di depan, dan seterusnya. Cara yang kedua, yaitu bawa perlengkapan buang air anak. Jika moms memiliki anak yang berusia 2 hingga 4 tahun, bawalah pispot kecil untuk mempermudah anak buang air di dalam mobil, jika tidak menemukan toilet dalam perjalanan. Siapkan juga beberapa kantong plastik dan tisu bayu untuk memudahkan saat anak membuang air kecil. Yang ketiga, bawa perlengkapan renang. Ketika liburan, pantai atau kolam renang menjadi salah satu tujuan favorit untuk anak-anak. Untuk itu, perlengkapan renang menjadi barang wajib yang tidak boleh moms lupakan. Siapkan perlengkapan renang yang diatur rapi dalam tas terpisah yang terdiri dari baju renang, topi, handuk, tabir surya, pelampung, kacamata renang, dan juga tas basah. Letakkan di tempat yang mudah ya untuk diambil di bagasi mobil. Selanjutnya, yaitu jangan lupa kebutuhan medis. Ketika perjalanan jauh, bawalah beberapa barang berikut yang mungkin akan dibutuhkan, seperti charger ponsel, power bank, kotak P3K, tisu basah, dan kering, sanitizer, serta beberapa kantong plastik untuk menaruh sampah. Selanjutnya, yaitu jangan lupa untuk membawa makanan ringan. Ketika berpergian, bawalah camilan untuk berjaga-jaga, jika dalam perjalanan tidak menemukan tempat makan. Bawalah makanan yang bergizi dan juga rendah gula untuk mengurangi sakit kepala atau stres. Karena kondisi jalanan yang tidak baik atau terjebak macet, seperti camilan kering, kerupuk, popcorn, dan juga protein bar atau juga kacang-kacangan, itu bisa dipilih ya moms. Selanjutnya, optimalkan jam istirahat. Ketika melakukan perjalanan panjang dengan mobil, cari referensi tempat dari internet yang bisa memkunjungi dalam perjalanan sebelum tiba di tujuan, seperti taman, pantai, kafe yang ramah anak, museum, taman marga satwa, dan tempat-tempat lain yang akan membuat setiap pemberhentian menjadi bagian yang mengasihkan. Selanjutnya, siapkan hiburan. Untuk mengusir kebosanan dalam perjalanan, siapkan beberapa permainan untuk anak. Misalnya, buku aktivitas, kartu, beberapa mainan, buku catatan, dan crayon. Hindari barang-barang seperti play-doh yang berpotensi merusak interior mobil. Nah, yang terakhir, tetap sehat ya selama perjalanan. Untuk membuat moms tetap hiut dalam perjalanan, bawalah buah kalengan seperti apel, atau buah-buahan yang mungkin si kecil suka, dan makanan seperti keju, yogurt, dan makanan tinggi akan seret, serta juga protein. Jika ingin piknik, cobalah membuat sandwich sederhana dengan sepotong roti gandum, keju, apukat, dan tomat dari supermarket.